HOP! Kabar RIO Ramadhan mantan KKI meninggal dunia tidak benar Tahun 2022 baru bergulir namun sudah ada kabar miring dari dunia hiburan RIO Ramadhan Mantan Kekasih KKI ini dikabarkan meninggal dunia dan menjadi perbincangan di media sosial Kabar itu pertama kali muncul lewat akun TikTok at RIO Ramadhan Dimana seorang yang mengaku sebagai adiknya yakni Putri menuliskan kepergiannya Halo semua saya Putri adiknya Kak RIO Cuma mau bilang kakak tersayang saya yang hebat telah kembali ke asalnya Tulisnya disertai emoticon Hal itu pun membuat para fans serta netizen terkejut Apalagi RIO memang sudah lama menghilang setelah hubungannya dengan KKI Rahmawati Putri Cantika berakhir Setelah seorang sahabatnya dengan akun adohsel juga mengabarkan kepergian RIO di akun Instagramnya Akun gue udah balik guys dari tadi gue tuh dihack sama orang Terus dia bikin berita kalau gue tuh udah meninggal Sampai-sampai dia ngebalesin semua DM-DM dari apa temen gue Katanya gue tuh kena jantung lah gue meninggal apa segala macem Terus dia bawa-bawa nama adik gue juga Nah disini gue masih hidup juga Masih sehat Alhamdulillah Dan sekarang gue udah balik Jangan percaya Semoga gue meninggal gue masih hidup kok Oke Alhamdulillah Berdasarkan penelusuran detik.com dan wawancara pada sang ibu disebutkan kabar kematian RIO Ramadan adalah berita bohong atau hoax belaka RIO disebut dalam kondisi baik Akun media sosialnya dibaca keseorang Hoax RIO baik-baik saja akunnya dihack balas pesan yang diginemkan pada detik.com pada sang ibu minggu 2 Januari 2022 RIO Ramadan pria yang sempat menjadi perbincangan saat menjalin kasih dengan KKY dikabarkan meninggal dunia Kabar itu mencuat usai postingan dari tiktok viral dalam video itu seorang yang mengaku adik RIO mengabarkan jika kakaknya sudah tiada Kabar itu pun membuat heboh hingga mantan kekasihnya KKY juga ikut menggugah ucapan buka di Instagram Tapi kabar RIO meninggal justru dibantah oleh kerabatnya Melalui unggahan di Instagram story dengan akun aducinxx dia menyebut bahwa RIO saat ini dalam keadaan baik-baik saja